Oke guys, jadi hari ini aku mau kasih tips buat teman-teman sekalian yang masih pemula Eh, masih pemula Yang masih kebingungan nih cara menggunakan Red Diamond dalam game Lineage Jadi menurutku, disini aku mau kasih tips buat teman-teman yang masih bingung Yang masih suka foyer-foyer Red Diamond Padahal Red Diamond itu kan ibaratnya itu kayak semacam diamond yang istimewa lah ya Nah, jadi buat teman-teman yang masih suka buang-buang Red Diamond Dan disini aku mau kasih tips biar teman-teman itu bisa efek tips dalam penggunaan Red Diamondnya Oke langsung aja check it out Nah, jadi teman-teman untuk penggunaan Red Diamond ini Kalian itu bisa menggunakan Red Diamond ini untuk nge-skip misi gitu kan Atau juga teman-teman bisa nge-upgrade spoon kan Nah, terus kalau misalnya kalian login itu ya biasa ya kita ambil dulu reward-rewardnya Nah, terus sudah itu nah disini ada tiga disini ada disini ada tiga kelas quest ya Disini ada kelas quest S, R, B gitu kan Nah, jadi kalau menurutku yang bagus itu teman-teman harus ngeduluin quest ya minimal A sampai ke SR Karena kalau misalnya teman-teman selesain quest di kelas A itu otomatis hadiah yang didapet itu kan jadi lebih besar Dan oke lanjut Jadi itu untuk quest-questnya itu kita selesain semua ya Soalnya itu kelasnya itu dari A, S, dan R Ingat ya minimal A yang harus diutamain diselesain questnya Jangan yang B, C, jangan yang kebawah ya Karena kalau misalnya semakin kebawah itu otomatis hadiah yang kita dapet itu semakin kecil dari quest tersebut Ya, kalau bisa dapet hadiah yang kecil Gak usah deh, mending Ya gak sih Nah, terus sudah itu kita langsung ke dungeon ya Nah, jadi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan itu adalah Pada saat pemilihan hari teman-teman main Jadi ada hari-hari tertentu Disini si admin, si GM dari Line Egg ini Dia berbaik hati ya buat kita-kita para pemain-pemain Line Egg ini ya Ya, kan karena Jadi itu ada pilihan harinya tuh Biar penggunaan yang lebih efektif itu Hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu Kenapa hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu? Karena pada hari ini tuh ada hadiah dari kita menyelesaikan quest itu Upgrade Stone Box Nah, ini digunain buat kita nge-upgrade senjata Kita nge-upgrade armor Kita nge-upgrade Pokoknya kita itu bisa nge-upgrade seluruh yang kita punya dengan upgrade Stone Box ini teman-teman Sampai sini kira-kira ngerti lah ya Nah, jadi teman-teman Jadi kan disini ada itu loh apa namanya itu Ada di bawah auto clear kan beli dengan 100 diamond Nah, disini teman-teman Kalau saran aku ya Kalau saran aku teman-teman wajib nge-beli ini Karena balik lagi ke tadi Karena ini hari spesial, hari Minggu ya Ini aku ngerekamnya hari Minggu Otomatis jadi upgrade Stone Box itu ada Jadi rugi ya kalau misalnya kita nggak dapet upgrade Selection Box Karena kalau hari biasa itu dapetnya ya Stone Box biasa Kita beli sampai kira-kira diamond dari teman-teman itu udah sampai nggak cukup lagi Jadi kita beli biar kita bisa dapet upgrade Stone Box Jadi kalau misalnya kita banyak punya Boston Box otomatis Kita makin mudah meningkatkan kelas pedang kita atau kelas senjata kita Kemudian setelah itu Teman-teman balik lagi ke inventory ya Teman-teman balik lagi ke inventory Ini fungsi utama ya Fungsi utama dari Selection Box yang kita dapet tadi nih Disini aku udah dapet 29 Selection Box Lumayan ini aku kumpulin selama 1 minggu Niat banget asli ya Memang Nah jadi disini kita bisa meningkatkan armor ini Dan juga kita bisa dapet apa ini ya Ya CP gitu-gitu ya MHP attribute Dan ini teman-teman Teman-teman bisa nge-upgrade kelasnya Dengan menggunakan Selection Stone Box tadi teman-teman Kemudian teman-teman juga bisa Teman-teman juga bisa meng-upgrade atau mengganti substat Substat ini apa sih? Substat ini mungkin menurutku ini panjangan dari substatus ya Karena substatus itu ibaratnya kayak anak status Jadi ini pengertian substat menurutku ya Substat itu adalah semacam ability Yang ada pada armor yang didapatkan secara acak Tergantung dari kelas-kelas senjata atau aksesoris yang diinginkan Jadi substat ini efek ya Efek atau ability dari senjata-senjata tersebut Jadi teman-teman Selain itu juga teman-teman ini yang ketiga Fungsinya itu adalah untuk mengganti substat Dari Soul Crystal Nah jadi disini kan ada kan Soul Crystal Jadi setiap Soul Crystal itu mempunyai efek masing-masing Ini teman-teman bisa bacain efeknya Soul Crystal ini red peningkatan critical damage Dan tiap warna itu mempunyai efek yang beda-beda Jadi teman-teman bisa baca sendiri Mandiri kan udah besar Dan kalau misalnya teman-teman mau gunain red diamond Yang efektif itu gunainlah pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu Karena pada hari ini teman-teman Itu bisa mendapatkan upgrade tune selection box Jadi satu upgrade tune select satu box itu ya Itu sama aja berapa box yang biasa gitu loh Jadi kalau misalnya mau upgrade senjata Itu lebih efektif pakai upgrade tune selection box Karena dia memang berguna untuk mengupgrade senjata tersebut Teman-teman Mungkin itu saja tips dari Acal ya Mungkin teman-teman mau tanya-tanya lagi seputar line egg Kita bisa diskusi di bawah ya Oke mungkin itu saja So see you there Bye-bye Ha 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 Bye-bye 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 Terima kasih.